5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat selalu kan? Oke hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik untuk menjadi seorang penemu Kita harus memiliki tubuh yang sehat Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugarannya adik-adik Tentunya kalian masih ingat ya tentang latihan kebugaran Nah latihan kebugaran ini bertujuan supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat Juga kita bisa belajar meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan Nah disini ada beberapa jenis permainan yang bisa kalian mainkan bersama teman-teman kalian Yang pertama adalah lomba melempati rintangan kardus Jadi kalian bisa menata beberapa kardus tentunya diberi jarak ya adik-adik Lalu kalian berusaha melompati rintangan kardus tersebut Kalian juga bisa berlomba dengan teman-teman kalian melewati ban Nah ini adik-adik ya Melompati, melewat lompat, melewati ban Nah adik-adik siapa yang paling cepat dia yang pemenangnya adik-adik Lalu kalian juga bisa melatih kelincahan kalian, kekuatan otot kalian dengan lomba balap karung Mau maju atau mundur adik-adik Jadi kalian bisa melatih kekuatan otot kaki kalian bersama dengan teman-teman Nah adik-adik semuanya baca teks eksplanasi berikut dengan teliti Mari kita simak teks eksplanasi berikut adik-adik Nah teks eksplanasi ini berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dilakukan buat penerangan di berbagai tempat Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon natal Atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari Terutama di rumah adik-adik Rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan Rangkaian listrik seri dan paralel Rangkaian ini dikenal dengan nama Rangkaian listrik campuran Dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya Seperti halnya lampu di kelas ku yang menggunakan rangkaian listrik campuran Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas Saat saklar pertama S1 itu artinya saklar pertama yang ini adik-adik Dinyalakan maka yang menyala hanya lampu L1 ini Lalu saat saklar S2 dinyalakan maka hanya lampu L2 saja yang menyala Dengan kondisi tersebut maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah rangkaian lampu L3 dan L4 Sedangkan L1, L2, L3 dan L4 ini termasuk dalam rangkaian paralel Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan Nah ini tadi teks eksplanasi ya tentang rangkaian seri dan paralel Nah adik-adik kalian sudah tahu bahwa rangkaian seri dan rangkaian paralel Kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya Cermati kembali teks eksplanasi tersebut Temukan kosa kata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks Lalu kita perbaiki adik-adik Nah adik-adik bisa menuliskannya dalam tabel seperti ini adik-adik Adik-adik tentunya masih ingat tentang kosa kata baku dan kosa kata non baku Serta kalimat efektif dan kalimat tidak efektif Karena kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya Nah disini kak Citra punya dua contoh kosa kata non baku dan kalimat tidak efektif Yang terdapat pada bacaan tadi adik-adik Kalian bisa menemukan yang lain ya Nah yang pertama kosa kata non bakunya adalah dipakai Nah itu kosa kata bakunya harusnya dipakai Lalu ada kosa kata non baku buat Lalu kosa kata bakunya adalah untuk adik-adik Jadi bukan buat ya Ini buat kamu Seharusnya ini untuk kamu Nah seperti itu adik-adik Lalu disini kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif Pada kalimat rangkaian seri sering banget Kita lihat pada hiasan pohon natal Atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya Nah ini banget ini seharusnya Termasuk kosa kata non baku ya adik-adik ya Kalian bisa tambahkan di kosa kata non baku Nah seharusnya untuk kalimat efektifnya Ini sudah rangkaian seri sering banget Nah sudah cukup kata sering saja Nggak usah pakai banget ya Rangkaian seri sering kita lihat Pada hiasan pohon natal Nah karena disini sudah ada kata hiasan Tidak perlu ada kata hiasan lagi di lanjutannya Jadi cukup hiasan pohon natal Atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya Itu kalimat efektifnya adik-adik Lalu kak Citra juga menemukan lagi kalimat tidak efektif Pada kalimat berikut Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari Terutama di rumah Rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi Buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel Nah disini sudah ada kata buat ya Kata buat tadi termasuk kosa kata yang non baku Kosa kata yang bakunya adalah untuk ya tertuju kepada siapa Nah disini dari kalimat ini kita perbaiki menjadi kalimat efektif Pada dasarnya ini kita hilangkan saja Karena sudah langsung ke dalam kehidupan sehari-hari Terutama di rumah Rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi Nah kata buatnya kita ubah Untuk penerangan Nah gak usah ada kata adalah lagi Langsung saja merupakan gabungan dari Rangkaian listrik dan paralel Nah ini kalimat efektifnya adik-adik Supaya tidak membazir kata Sekarang coba adik-adik temukan informasi penting Dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya Tentunya adik-adik masih ingat kan Teks eksplanasi Nah teks eksplanasi itu pertama pasti ada topik masalah Nah paragraf 1 tadi berisi topik masalah Topik masalahnya apa? Ya tentang penggunaan rangkaian seri dan paralel Saling melengkapi dalam kehidupan manusia Lalu di paragraf kedua itu biasanya ada deret penjelas Nah deret penjelasnya ini dijelaskan tentang Lampu di kelas ku itu menggunakan rangkaian campuran Yaitu yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu Lalu dijelaskan saat saklar pertama dinyalakan Maka lampu pertamalah yang menyala Nah saat saklar kedua dinyalakan Maka lampu yang kedua yang menyala Saat saklar ketiga yang dinyalakan Maka lampu ketiga dan lampu keempat yang menyala Nah disini juga dijelaskan bahwa Lampu ketiga dan lampu keempat adalah rangkaian seri Sedangkan lampu satu, lampu dua dan lampu tiga empat Gabungannya ini adalah rangkaian paralel Nah itu dari deret penjelasnya Lalu yang terakhir adalah penutupnya adik-adik Biasanya ada kesimpulan atau bisa juga berisi pesan Atau pendapat pribadi penulis Nah dalam bacaan tadi ada kesimpulannya bahwa Rangkaian paralel dapat menghemat listrik Karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan Itu tadi penjabaran tentang teks eksplanasi dari bacaan adik-adik Nah adik-adik demikian tadi Pembelajaran kita di tema 3 Sub tema 3 pembelajaran yang ketiga ya Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya